Oke sahabat kaos hijau, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya ada pasien Polytron Minimax teman Yang gambarnya warnanya hanya hijau begini Terus munculnya agak lama Oke kita buka saja televisinya, kita teliti ada apakah yang bermasalah Nah ini untuk tipenya Tipe MF20323 Oke untuk mesinnya seperti ini teman Nah dia memakai vertikal beda ini Tidak memakai LA78141 Ini ada isi kroma disini Kemudian program Kemudian disini ada D3132 Oke kita cari-cari Nah ini untuk playbacknya Tapi tidak terlalu ketara teman Tuh FCM teman ya Cuma tidak kelihatan benar ini FCM berapa Ya 20 sekian mungkin ya teman ya Sudah hilang ini Oke Oke saya akan coba mensolderkan di bagian isi kroma disini Dan nanti bisa ditambahkan dengan di bagian RGB kita solder ulang teman karena warnanya tadi hanya hijau saja Nah disini memakai IC untuk blok RGB nya Oke sudah saya solder ulang di isi kroma dan program juga di RGB Ternyata hasilnya masih tetap sama teman Untuk gambarnya masih belum ada warnanya masih hijau Oke akhirnya di RGB ini copot satu-satu Untuk blue Kemudian merah red dan green Nah ini kita lihat di gambarnya disana teman Ini posisi ini saya pencet hijaunya Hijaunya ada normal Kemudian saya pencet merahnya Nah ini merah Merah lumayan Lumayan ada Kemudian biru Nah birunya ini tipis banget teman tuh Hampir tidak kelihatan tuh Jadi yang membuat warna putih tidak ada Akhirnya warnanya jadi merah-merah hijau Oke ini yang bermasalah di tabungnya teman Di birunya bermasalah Oke teman ternyata yang model begini Ini rusak tabungnya ini Nah ini Ini sudah tak sedot Ini sudah tak sedot Dan blue nya sudah tak sedot Dan saya umpanin dari mana-mana Tidak mau ada gambarnya Jadi hanya merah dan hijau yang ada gambarnya Itu berarti tabung ini minta diganti Oke jadi cara menentukan tabung mati enggaknya Seperti itu tadi Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Anda sudah menyertikan video ini